Dugaan korupsi di Kementan harus wajib diusut tuntas oleh KPK. Namun di tengah penyidikan, pimpinan KPK malah diduga memeras terduga ataupun tersangka yang berperkara. Bagaimana seharusnya penanganan dua kasus ini? Kita berbincang dengan penasihat Pusat Kajian Anti Korupsi, Pukat UGM, Zainal Arifin Mukhtar atau Bungu Ceng. Selamat malam, Bungu Ceng. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Ini kita yang terbaru dulu ya, saat ini pertemuan Pak Jokowi dengan Syahrul Yassin Limpo. Bisa jadi terkait penyidikan dua kasus ini atau tidak? Dan apa yang Anda baca terkait dengan peran kepala negara terhadap mantan bawahannya ini? Saya kira kemungkinannya memang bisa banyak ya. Karena kan kalau dalam kasusnya ini setidaknya ada dua dimensi yang menarik. Sebenarnya, satu adalah kasus korupsi itu sendiri. Yang kedua adalah jugaan pemerasan yang berkaitan dengan pimpinan KPK. Dan saya kira sangat mungkin pembicaraan itu adalah satu di antara duanya atau dua-duanya sekalian. Nah, jadi bayangan saya pembicaraan ini tentu bisa jadi sebenarnya. Menjelaskan soal kasus itu sendiri, menjelaskan posisi mantan-mantan ya Pak Syahrul Yassin Limpo terhadap Presiden. Plus pada saat yang sama kemungkinan SIL akan menceritakan barang tadi soal bagaimana proses pemerasan, dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Nah, dua-duanya saya kira sebagai kepala negara sangat berkepentingan. Kalau di sisi mentan, saya kira sangat mungkin karena biar bagaimanapun mentan ini adalah mantan pembantu Presiden. Ada barangkali tugas-tugas spesifik khusus yang masih harus dibicarakan dan lain sebagainya kemungkinannya banyak. Termasuk bicara soal potensi korupsinya. Plus pada saat yang sama, kalau bicara soal dugaan pemerasan, kita harus ingat dua hal. Yang pertama adalah KPK sekarang kan bagian dari rumpun eksekutif. Jadi biar bagaimanapun terlepas dari saya tidak setuju sebenarnya dengan konsep itu, tetapi dengan undang-undang sekarang, KPK itu kan menjadi rumpun eksekutif dan peran Presiden tentu ada di dalamnya. Nah, apalagi ini kaitan dengan perkara yang bisa mengguncang Republik ini ya. Karena KPK-nya sendiri, saya kira dan memang sudah belakangan sudah sering lebih rajin memproduksi kontroversi dibanding prestasi. Dan hari ini, atau isu yang terakhir ini soal dugaan pemerasan, tentu menjadi sangat urgent. Karena bisa mengganggu konstelasi kenegaraan. Anda masih ingat nggak waktu dulu, salah seorang komisioner KPK yang kemudian tertangkap, ditersangkakan, lalu kemudian harus berhenti sementara. Dan pada saat yang sama, Presiden langsung harus mengeluarkan perku untuk mengganti pimpinan KPK pada saat itu. Nah, saya kira potret dua isu besar di kitaran kasus korupsi mentan dan dugaan pemerasan terhadap mentan itu sendiri, menurut saya pasti menjadi bagian yang penting dalam pembicaraan ini. Oke. Artinya dua hal ini tentu simultan ya. Kalau kita lihat posisinya misalnya malam hari ini antara Presiden Jokowi dengan mantan mentan, Syahrul Yassin Limpo. Dengan posisi mentan yang sudah mengundurkan diri, semestinya, ini semestinya kalau dalam bayangan kita bisa nothing tulus untuk memberikan informasi kepada Presiden Jokowi. Apalagi ada dua dimensi besar kasus dalam hal kasus dugaan korupsinya dan juga yang menyangkut pimpinan KPK. Ada dugaan pemerasan di sana ya, Bungu Cek? Iya, saya kira kan berita soal itu sudah beredar di publik ya, termasuk foto-foto pertemuan dan lain-lain sebagainya. Maka, saya kira memang kalau ada yang penting harus disampaikan kepada Presiden dalam konteks itu, saya kira memang harusnya mantan-mantan ini bertemu. Baik dalam konteks yang pertama maupun konteks yang kedua. Supaya Presiden langsung mengambil langkah antisipatif. Langkah antisipatif ini kan penting. Karena saya kira, tadi efeknya yang bisa mengganggu roda pemerintahan sebenarnya atau mengganggu ketertiban pemerintahan oleh karena misalnya, misalnya ini ya, dugaan pemerasan itu memang terbukti ada. Dan itu dengan seketika dipaksa Presiden untuk melakukan pergantian. Oke, dan karena ada di lainnya eksekutif juga ya, kalau bicara soal pimpinan KPK ini ya, Bungu Cek ya. Nah, kalau kita lihat juga dalam, yang jadi pertanyaan publik begini, ini kan kasusnya sudah masuk penyidikan. Dua-duanya ya, baik itu yang kasus dugaan korupsi yang di KPK, maupun pemerasan yang di Polda Metro Jaya diumumkan sudah naik tahap penyidikan. Tapi sampai sekarang tidak diumumkan saja ke publik siapa yang jadi tersangka, siapa-siapa saja yang terlibat. Anda melihatnya ini janggal atau kehati-hatian? Atau ada pertimbangan lain dalam langkah dari KPK maupun Polri? Saya kira kemungkinannya tetap dua-duanya ada ya. Kemungkinan yang pertama memang jangan-jangan proses, kalau memang ada dugaan pemerasan dan penyerahan uang, maka mungkin sangat berpengaruh pada perkara yang diderita oleh Menteri Pertanian, Pak SDL. Jadi bisa jadi itu mempengaruhi kualitas dari penyidikan KPK-nya sendiri, bahkan penetapan tersangka KPK-nya. Isu yang beredar di publik itu besar sekali, termasuk bicara soal siapa saja pihak yang rajin untuk menghalang-halangi penetapan tersangkanya. Karena kasus ini kan kasus yang sudah cukup lama. Kalau isu yang beredar di publik ya, beberapa data yang beredar di publik, misalnya dikatakan isu dari bulan Juni, lalu kemudian ada upaya untuk menghalang-halangi, sampai kemudian KPK di ujungnya menetapkan tersangka dengan proses tertentu. Nah pada saat yang sama di kepolisian pun begitu. Kasus ini sendiri sebenarnya terendus sudah cukup lama dalam isu yang beredar ya. Tapi kemudian kemampuan atau kemauan untuk segera menindaklanjuti mungkin banyak pertimbangan. Karena pada saat yang sama pimpinan KPK yang disebut namanya itu juga adalah polisi, plus pada saat yang sama juga lembaga negara yang memiliki constitutional importance, yang disebut dengan KPK gitu. Jadi saya kira dugaan pertama bisa jadi karena dipengaruhi oleh korelasi dan kondisi tertentu dari proses pemberian uang, lalu kemudian proses pemberasannya. Plus pada saat yang sama mungkin juga diterjemahkan menjadi bahasa kehati-hatian. Tetapi apapun itu saya kira, dua pihak ini wajib menjelaskan kepada publik. Lagi-lagi, saya kira kalau kita bicara masa depan pemberantasan korupsi, maka salah satu item yang paling penting itu adalah transparansi. Transparansi penanganan perkara. Nah orang selamanya akan menduga-duga, orang selamanya akan mencurigai, orang selamanya akan mengatakan ada undang di balik batu, kalau kemudian tidak dijelaskan secara detail. Maka ada kewajiban KPK untuk menjelaskan kenapa kasus mental itu terkesan berlama-lama, sampai pada akhirnya diproses, walaupun belum kunjung jelas TSK-nya. Plus pada saat yang sama kepolisian juga harus menjelaskan. Kenapa kemudian dugaan pemberasan yang laporannya sudah cukup lama, tapi kemudian tidak ditindakkan putih dengan kecepatan yang memadai. Jadi jangan salahkan kalau ada bola liar atau berprasangka buruk dari publik, karena tidak ada penjelasan yang clear. Kami ingin tampilkan dulu, Bung Ceng, sebelum kita diskusi lebih banyak, foto terkini dari Istana Merdeka, yang kami dapatkan bahwa saat ini dilakukan pertemuan antara Presiden Joko Widodo, didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpol. Oke, Bung Ceng, dalam pertemuan ini, selain pertemuan ini juga kan ke depannya seperti apa? Proses jalannya kasus, apa yang harus publik awasi, dan bagaimana pula kedua lembaga ini bisa dipercaya agar tidak terjadi konflik kepentingan, di dalamnya agar betul-betul transparan, tidak hanya manis di mulut saya transparan, tapi betul-betul publik bisa percaya proses hukum yang terjadi tidak ada deal-deal dibalik proses hukum yang berlangsung ini, Bung Ceng? Saya kira ada proses yang saling mempengaruhi ya. Kita harus ingat bahwa kenapa KPK hadir, karena dulu kepolisian tidak dipercaya kan. Kepolisian dianggap tidak cukup dipercaya dalam pembelantasan korupsi, sehingga KPK dihadirkan dan KPK diharapkan menjadi figure mechanism. Tetapi belakangan kemudian KPK juga tergerus kepercayaannya. Bahkan dalam beberapa survei, tingkat kepercayaan kepada kepolisian sudah lebih tinggi, misalnya dari KPK. Maka kalau mau ditanyakan kemudian bagaimana membalik kembali arus itu, saya kira satu-satunya yang paling mungkin di awal adalah transparansi. Karena kalau kita bicara soal, kalau saya ditanya bagaimana memperbaiki KPK, saya kembali, saya ingin mengatakan bahwa revisi undang-undangnya, lalu kemudian ganti para komisioner yang kita tahu kualitasnya bermasalah. Hampir semua komisioner KPK ini kan hampir semua ya, punya problem-problem masalah tertentu gitu. Baik problem etik, problem praktik yang kemungkinan koruptif maupun yang lainnya. Maka saya kira di titik awal transparansi lah pastinya. Tapi kalau di masa yang lebih jangka yang lebih jauh, saya kira perbaikan undang-undang, lalu kemudian mengganti komisioner, bagian yang penting. Tapi di titik awal transparansi paling penting. Bagaimana KPK mempertanggungjawabkan prosesnya dan menjelaskan kepada publik. Karena aku diingat, tingkat kepercayaan pada KPK itu udah mulai tergerus. Cukup signifikan ya. Dan itu risetnya kompas sendiri sih kan saya. Artinya transparansi ini jadi solusi jangka dekat yang harus dilakukan KPK, tapi di sisi lain juga jangka panjangnya harus ada evaluasi menyeluruh agar kepercayaan publik tidak tergerus. Terima kasih Bung Zainal Arifin Mukhtar, Bung Uceng, Penasihat Pusat Kajian Antikorupsi Pukat UGM, telah bergabung di Sapa Indonesia malam. Terima kasih. Selamat malam.